Intro Halo semua, balik lagi di channel Toraokun Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau Databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun Disana admin akan memposting soal SBS, Databook, dan berbagai teori singkat Sekarang lanjut ke pembahasan Mangawan Piece Chapter 1081 telah terbit dan memperlihatkan berbagai hal menarik Dalam video kali ini, channel Toraokun akan membahas tentang chapter terbaru ini Dengan memberikan pendapat dan juga beberapa teori Cerita diawali dengan menampilkan sebuah kapal melayang di atas Pulau Bihi Seperti yang kita tahu, kapal tersebut adalah milik Garp yang datang ke sana untuk menolong Kobe Sementara kapal itu sedang berada di udara, efek dari pukulan Galaxy Impact Garp masih terlihat di bagian kota Pulau Bihi Selain menghancurkan kota, pukulan dari Garp itu pun membuat banyak bajak laut pingsan dan terluka Pukulan tersebut sangat kuat karena dilapisi dengan Houshukohaki tingkat tinggi Setelah melancarkan pukulan tersebut dari udara, Garp pun turun ke tanah dengan pose mendarat bagaikan pahlawan super Pasukan angkatan laut di sana meminta para bajak laut untuk tidak bergerak Karena kalau mereka macam-macam, maka korban akan bertambah Di tempat tersebut, Garp pun berkata bahwa dia yang sekarang telah melemah Perkataan dari Garp tentu memang benar Garp yang sekarang memang sangat kuat bagaikan monster Tapi pasti Garp yang dulu jauh lebih kuat Usai Garp bicara soal kekuatannya yang melemah, Kobe dan Hibari pun muncul Mereka berlari ke arah Garp dengan penuh semangat Helmepo sangat senang melihat Kobe selamat Dia bahkan menangis karena terharu Sementara itu, di atas puing-puing juga berdiri Prince Grass dan Kujaku yang sedang memantau keadaan Ketika Hibari dan Kobe semakin dekat dengan Garp, Hibari bilang bahwa Kobe belum sepenuhnya bebas Itu karena di salah satu kaki Kobe masih terpasang rantai bola besi Hibari ingin Garp membantu Kobe melepaskannya Namun secara tiba-tiba, seluruh tubuh Hibari langsung beku Jelas bahwa orang yang melakukan hal tersebut adalah Kuzan Walau tidak terlihat dalam chapter yang lalu, tapi ternyata Kuzan juga sedang berada di Pulau Bihi Kuzan sangat panik melihat keadaan Hibari, begitu juga dengan para anggota Sword Light Kuzan pun berkata, dia tidak akan membiarkan Kuzan pergi saat Kurohige sedang tidak ada di markas Walau Kuzan adalah mantan admiral, tapi sekarang dia telah menjadi seorang bajak laut Dia siap untuk bertempur melawan para pasukan angkatan laut di sana, termasuk untuk menghadapi Garp Para bajak laut pun bersemangat ketika melihat Kuzan akhirnya turun tangan Sebelum pertarungan terjadi, muncul kisah kilas balik Di suatu pulau, Kurohige melihat beberapa anak buahnya telah membeku Kurohige pun masuk ke dalam suatu bar di pulau itu dan bertemu dengan Kuzan Kurohige tahu Kuzan adalah pelaku dibalik bekunya para anak buahnya itu Kurohige pun meminta Kuzan untuk mengembalikan mereka seperti semula Dengan dingin, Kuzan menjawab bahwa para anak buah Kurohige yang lebih dulu menyerang Suasana hati Kuzan sedang tidak baik, jadi para anak buah Kurohige harus menerima akibatnya Meski begitu, beberapa saat kemudian Kuzan akhirnya berbaik hati untuk mengembalikan mereka seperti semula Di dalam bar, Kuzan pun minum bersama bajak laut Kurohige Dalam momen itu, terlihat mereka mengobrol dengan gembira Kuzan menceritakan pengalamannya saat bertarung melawan Akainu Kuzan bilang Akainu sempat berkata bahwa mereka berdua yang berkembang bersama dalam angkatan laut Harus saling membunuh satu sama lain Hal itu membuat darah Akainu menjadi mendidih Saat Akainu bilang darahnya mendidih, Kuzan menjawab bahwa itu karena Akainu adalah magma Ketika Kuzan menceritakannya kepada bajak laut Kurohige, mereka pun tertawa terbahak-bahak Kuzan pun memperlihatkan satu kakinya yang hancur akibat Akainu Yang mana sekarang kaki tersebut diganti dengan es Faskosyut pun bilang bahwa itulah yang akan terjadi apabila dua admiral saling bertarung Avalopizarro bertanya apakah Kuzan menghancurkan tangan Akainu Tapi Kuzan bilang tidak Meski begitu, Kuzan telah memberikan banyak luka di tubuh Akainu Dalam pembicaraan mereka, Katrina Devon berkata kepada Kurohige bahwa Kuzan mungkin saja tahu tentang seorang pria dengan bekas luka bakar Barja selalu membahas soal Rod Poneglip yang berjumlah empat buah Saat itu, dua di antaranya dimiliki masing-masing oleh Kaido dan Bigma Kurohige pun menambahkan bahwa berarti masih ada dua yang belum diketahui Salah satunya mungkin dimiliki oleh sepria dengan bekas luka bakar itu Jadi, menurut Kurohige, Rod Poneglip terakhir yang keberadaannya masih misterius itu ada pada pria tersebut Pria dengan bekas luka bakar yang mereka maksud, kemungkinan besar adalah Jaguar Dissau yang sekarang tinggal di Elba Saat membicarakan soal pria dengan bekas luka bakar, Kuzan bercanda dengan bilang bahwa Mungkin saja, pria itu adalah Kuzan sendiri karena Kuzan memiliki bekas luka bakar Namun, Vascochut berkata bahwa bukan Kuzan orangnya, sebab luka bakar Kuzan didapatkan belum lama ini Lafite kemudian bilang bahwa pria dengan bekas luka bakar itu memiliki kapal hitam Konon, ketika musuh mencoba menyerang kapal hitam tersebut, maka kapal musuh akan tenggelam dalam pusaran air Lafite menduga pria dengan bekas luka bakar itu memiliki kekuatan buah iblis Sityo pun berasumsi bahwa mungkin pria tersebut bekerja untuk pemerintah dunia Pemerintah dunia sangat licik, jadi mereka mungkin menyimpan satu rod poneglip Agar para bajak laut tidak ada yang bisa pergi ke Laftel Kuzan pun bilang bahwa dia memiliki sedikit ingatan tentang poneglip ketika di Ohara Tapi seingatnya, dia tidak melihat rod poneglip di sana Yang Kuzan ingat adalah dia memiliki seorang teman yang memilih untuk melawan pemerintah dunia Orang yang Kuzan maksud pasti adalah Saul Kuzan juga ingat tentang seorang gadis yang dia selamatkan, yang mana maksudnya adalah Niko Robi Sementara itu, Lafite berbisi kepada Kurohige agar mereka menghabisi Kuzan dan mengambil kekuatan buah iblisnya Namun, Kuzan bisa mendengar apa yang Lafite bicarakan Kuzan emosi dan berniat membekukan seluruh bajak laut Kurohige Beberapa langsung dia bekukan, seperti Avalopizarro dan Vaskosiu Sebelum situasi bertambah panas, Kurohige pun meminta maaf atas perkataan dari Lafite Kurohige bilang dia sama sekali tidak berniat melakukan itu Kurohige malah mengajak Kuzan untuk bergabung Awalnya, Kuzan tidak mau, tapi Kurohige berhasil menyakinkannya sehingga Kuzan pun ikut bersamanya Kilas balik pun berakhir dan cerita kembali ke masa sekarang ini Dalam kotak perkenalan, dikonfirmasi bahwa Kuzan adalah kapten kapal ke-10 bajak laut Kurohige Garp berkata bahwa Kuzan sebaiknya mengembalikan Hibari seperti semula dan membiarkan Kobi pergi Garp bahkan meminta Kuzan untuk kembali ke angkatan laut Namun, Kuzan malah mengambil ancang-ancang untuk bertaruh Kuzan bilang, Garp suka bicara dan bertindak seenaknya Tapi itulah yang membuat Kuzan menyukai sifat Garp Tapi sekarang ini, Kuzan akan mengikuti pilihannya sendiri Dia pun membakukan Garp dengan teknik Ice Ball Lalu bilang bahwa Garp adalah orang yang mengejarinya untuk hidup di masa sekarang Setelah Garp dibekukan, bola es yang membungkus tubuh Garp itu pun langsung hancur Garp pun bergerak dengan kecepatan tinggi Lalu menangkap kepala Kuzan dengan satu tangan Garp kemudian menggunakan teknik Blue Hole Di mana dia membanting tubuh Kuzan jatuh ke tanah Lalu tanah tersebut hancur dan Kuzan jatuh ke dalamnya Garp memiliki kecepatan dan kekuatan luar biasa yang mampu mengungguli Kuzan Beralih ke tempat lain, diperlihatkan Pulau Winner Yang menjadi tempat pertarungan Kurohige melawan Lau Lau sudah kalah, begitu juga dengan semua kru bajak laut hati Kapal polar tank milik mereka pun telah hancur di dalam lautan Kurohige berkata kepada Lau bahwa Para bajak laut yang Lau ambil jantungnya dalam insiden Rockyport Masih hidup di Pulau Bihi Mereka akan gembira ketika Kurohige membawa jantung Lau ke sana Kurohige pun bertanya-tanya Apa yang harus dia lakukan dengan kekuatan Ope-Ope Nomi Antara menggunakannya atau menjualnya Kurohige pun penasaran Apakah Lau bisa membuat Kurohige abadi dengan kekuatan tersebut? Namun sebelum Kurohige bisa melakukan sesuatu Terjadi hal yang tak terduga Beppo yang terluka mengonsumsi obat buatan chopper Obat tersebut membuat Beppo bisa memasuki mode sulung Walau tidak sedang bulan purnama Beppo pun berubah ke dalam mode sulung Dia menyerang Kurohige dan Van Augur Sehingga mereka berdua langsung terhempas Setelah itu Beppo mengambil Lau Dan membawanya melarikan diri ke lautan Lau yang masih sadar meminta Beppo untuk membawanya kembali ke pulau Karena dia tidak bisa meninggalkan teman-temannya Namun Beppo tidak bisa melakukan hal tersebut Beppo tidak ingin Lau mati Beppo juga bilang bahwa para kru bajak laut hati Pasti mampu untuk bertahan Pelarian pun sukses Beppo lakukan sambil membawa Lau Dengan begitu, walau bajak laut hati kalah Tapi Lau dan Beppo berhasil selama Nah itu tadi review dan teori tentang One Piece chapter 1081 Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah Oke segitu aja untuk pembahasan kali ini Jangan lupa like, share, dan subscribe Untuk video menarik selanjutnya Gue Torau Kun Syambles Jangan lupa like, share, dan subscribe Terima kasih Abさん Jangan lupa like, share, dan subscribe And comment Like, share, dan subscribe And subscribe Bye Day